Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Berita soal pabrik mobil SMK di Boyolali yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memang masih hangat ya? Makin menambah penasaran, sebelum diresmikan pabrik SMK memang dikenal cukup ketat dan tertutup Bahkan untuk pekerja media sekalipun Nah, inilah beberapa fakta menarik soal pabrik SMK di Boyolali untuk diketahui versi TV Otomotif Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Intro Jumlah Pekerja Bupati Boyolali Seno Samodro mengatakan Saat ini ada karyawan sekitar 200-300 orang lulusan SMK yang bekerja di pabrik SMK Kalau berkembang mungkin bisa lebih banyak lagi yang bekerja di sana Papar Bupati Seno Samodro Menteri Perhubungan Budi Karya mengaku bangga Karena pabrik ini menyerap tenaga kerja dari sekitar lokasi pabrik Menurut Budi, banyak pekerja yang bernomisili di sekitar Solo yang bekerja di sana Menteri Perhubungan Budi Karya Jarak Dekat Dari Bandara Pabrik PT. Solo Manufaktur Kreasi atau SMK atau mobil SMK yang berada di Boyolali, Jawa Tengah berada di desa Demangan, Kecamatan Sambi, Boyolali Akses menuju lokasi pabrik SMK berada di pinggir pedesaan dan jalan yang dilalui cukup jauh dari kota Bila dari kota Solo harus melewati jalan Mangu Sambi kurang lebih 3 km dari Bandara Adi Sumarmo Status Kepemilikan Tanah Bupati Boyolali Seno Samodro mengatakan, pabrik SMK menggunakan lahan sewa PT. SMK menyewa tanah seluas 12 hektare selama 30 tahun Seno mengaku bangga dengan adanya pembangunan pabrik di Boyolali tersebut bahkan jika masih membutuhkan pengembangan, Seno siap memperluas lahan untuk SMK Kapasitas Produksi Pihak SMK tidak bicara soal kapasitas produksi pabrik kepada wartawan Tapi Bupati Boyolali Seno Samodro, pabrik PT. Solo Manufaktur Kreasi atau SMK bisa memproduksi 20 mobil per hari loh Dari pengamatan Tribun Solo.com, pabrik ini memiliki area yang cukup luas dengan beberapa lokasi produksi yang ada di dalamnya Pabrik ini dilengkapi dengan ruang pamer, pengecatan, perakitan kendaraan, perakitan mesin, pengetesan kendaraan dan inspeksi Di area pengujian kendaraan alias test drive dipasang banyak speed boom alias polisi tidur Bagaimana menurut kalian guys? Itulah tadi ulasan mengenai fakta menarik soal pabrik SMK di Solo ya Setelah mengetahui ulasan tadi, apa menurut kalian? Share pendapat kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton